Di tengah tingginya angka COVID-19 sejumlah sekolah mulai dari tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Kota Bekasi, Jawa Barat mulai Senin pagi kembali melakukan pembelajaran tatap muka 50 persen. Dilaksanakannya kembali pembelajaran tatap muka disambut baik oleh sekolah, murid maupun orang tua siswa. Satu persatu murid sekolah dasar dan SMP seperti halnya Sekolah Dasar Negeri Mustika Jaya 4 dan SMP Negeri 1 Kota Bekasi sejak Senin pagi mulai beraktifitas belajar mengajar secara tatap muka. Para murid tersebut sebelum proses belajar mengajar terlebih dahulu dilakukan pengecekan mulai dari penggunaan masker, pengecekan suhu tubuh yang kemudian dilanjutkan dengan mencuci tangan. Kepala sekolah mengatakan pembelajaran tatap muka ini menyusul adanya surat edaran dari Komite Kebijakan Penanganan COVID-19 dan Pemerintah Daerah Kota Bekasi mulai Senin pagi untuk kembali melaksanakan belajar secara tatap muka. Namun demikian, pembelajaran tatap muka hanya dilakukan 50 persen dari jumlah peserta didik. Tak hanya itu, pihak sekolah juga membatasi jam waktu belajar. Bagi siswa yang tidak dapat mengikuti belajar secara tatap muka dengan alasan kondisi kesehatan, pihak guru juga menyediakan pembelajaran secara jarak jauh atau daring. Hari ini SMP1 kembali memulai kegiatan PTM, Pembelajaran Tatap Muka Terbatas, berdasarkan surat edaran dari Ketua Komite Kebijakan Penanganan COVID-19 dan Transformasi Pemulihan Ekonomi Kota Bekasi nomor 43. Adapun sistem pembelajaran yang kita laksanakan sesuai dengan juknisnya di situ, bahwa prosentasi siswa yang hadir di setiap kelasnya 50 persen. Sekolah Dasar Masih Kajian IV, mulai hari ini, hari Senin, sesuai dengan edaran dan instruksi pimpinan, kita diperbolehkan untuk mengelenggarakan kegiatan pembelajaran tatap muka terbatas. Kita melaksanakan kegiatan ini setelah sepakan kemarin, kita melaksanakan PJJ, daring di rumah, dan informasi kemarin, instruksi, diperbolehkan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran tatap muka. Dan antusias masyarakat, orang tua, anak-anak, walaupun tadi pagi di hujung hujan deras, tetapi Alhamdulillah anak-anak banyak yang hadir sesuai dengan porsi 50 persen, tetap mengikuti pembelajaran, saking mereka tetap ingin bertemu dengan Bapak Ibu Guru, ingin melaksanakan kegiatan pembelajaran di sekolah. Siswa maupun orang tua siswa, mengaku senang dengan diberlakukannya kembali belajar tatap muka. Menurutnya, dengan belajar secara tatap muka, ia dapat lebih mengerti materi yang diberikan oleh pengajar atau guru. Menurut saya pribadi lebih enak PTM, karena selain bisa melihat, selain bisa bertemu teman-teman, saya juga bisa menikmati pelajaran dengan benar. Karena kalau PJJ, banyak ini kendalanya. Apa itu kendala PJJ? Banyak, mulai dari kendala kota, kendala sinyal, kendala sering diskomunikasi, itu sih yang bikin kendala terbesar selama PJJ. Ya, bahagia banget sih emang yang ditunggu-tunggu itu. Oh pengennya masuk sekolah? Iya, biar normal lagi. Tapi sekarang angka omikronnya tinggi, nggak takut kesehatannya. Karena udah vaksin, Pak. Sini udah vaksin semua, anak-anaknya. Jadi harapannya pengen tetap anak-anak di sekolah. Sementara itu, demi memastikan kondisi belajar mengajar dilakukan dalam protokol kesehatan ketat, tim gugus COVID-19 dari empat pilar, kejamatan, kepolisian, TNI, dan tim dokter pusus Mas Pustika juga melakukan peninjauan kepada sejumlah sekolah hingga ke lingkungan warga. Dari Bekasi, Ari Ridwan, Nusantara TV melaporkan.